Menurut Mahkamah, hal demikian menjadi ranah kewenangan DPR dan Presiden. Anggrasi Pongden merasa cemas kalau politik dinasti ini akan memakaruhi demokrasi di Indonesia. Indonesia bakal menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Tepat pada tanggal 14 Februari mendatang, masyarakat bakal memilih sosok yang akan menggantikan Jokowi Dodo sebagai Presiden selama 5 tahun ke depan. Dalam perjalanannya, ada banyak sekali dinamika yang terjadi. Beberapa di antaranya bahkan menggemparkan sehan teror negeri. Salah satu contoh nyata yang banyak mendapatkan sorotan dari publik adalah lolosnya putra sulung Jokowi, Gibran Raka Peming Raka, yang masih berusia 36 tahun menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Padahal, secara aturan, batas usia minimal Capres dan Cawapres adalah 40 tahun. Lolosnya sosok Gibran menjadi Cawapres Prabowo ini berawal dari adanya gugatan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke MK lewat perkara nomor 29 garis miring PUU, strip 21 Romawi, garis miring 2023, yang meminta batas usia Capres-Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Diketahui, saat ini Ketua Umum PSI sendiri dijabat oleh salah satu putra Jokowi, yakni Kayesang Pangharem. Meski ketika PSI mengajukan gugatan kepada MK bukan di bawah kepemimpinan Kayesang, tetapi sejak menjabat sebagai Ketua Umum, faktanya Kayesang tak pernah mencabut gugatan tersebut, hingga terus bergulir dan mendapatkan putusan dari MK lewat sidang yang digelar secara maraton. Dalam sidang tersebut, MK memutuskan untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Selain PSI, gugatan terhadap batas usia Capres atau Cawapres juga dilakukan oleh sejumlah pihak lain. Salah satunya, Alma Sakibiru, salah seorang mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS, yang meminta agar batas usia Capres-Cawapres minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Dalam putusan inilah, Ketua MK Anwar Usman sekaligus masih bagian dari keluarga Jokowi atau lebih tepatnya sebagai Paman Gibran dan Kayesang mengabulkan gugatan tersebut. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Praktis, keputusan ini pun menjadi pintu masuk bagi Kibran untuk menjadi pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024. Di saat yang bersamaan, isu terkait politik dinasti di Indonesia pun kian mengemuka. Jokowi dinilai telah cawe-cawe ambil bagian dalam situasi dan menyalahgunakan menangnya hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Lantas, bagaimana respon masyarakat terkait adanya isu politik dinasti dalam Pilpres 2024 ini? 63,0% tidak setuju terhadap politik dinasti tapi pada saat ditanyakan tingkat kecemasannya sebetulnya cenderung menurun meskipun lumayan besar ya ini ada 46,9% responden merasa cemas kalau politik dinasti ini akan mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Carta Politika Indonesia atau CPI pada 4 sampai 11 Januari 2024 lalu mayoritas masyarakat Indonesia mengaku tidak setuju dengan adanya praktik politik dinasti di Indonesia. Coba lihat grafik berikut ini. Di sana, sudah jelas terlihat bahwa 63,0% masyarakat tidak menyetujui adanya praktik politik dinasti. Sementara 20,2% lainnya mengaku setuju. Tak berhenti sampai di sana. Dalam survei ini, Carta Politik Indonesia juga menggelar survei terkait kecemasan masyarakat akan politik dinasti yang bisa menghambat demokrasi. Hasilnya, sebagian besar dari responden mengaku cemas bahwa politik dinasti ini akan menghambat proses demokrasi di Indonesia. Seiring dengan tingginya pengetahuan masyarakat tentang upaya cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi, juga isu politik dinasti, tinggi pula rasa kepercayaan masyarakat terhadap adanya dugaan kecurangan dan keberpihakan oknum aparat kepada pasangan Capes dan Cowapres 2024. Buktinya, coba lihat grafik berikut ini. Meski mayoritas masyarakat tidak mengetahui oknum aparat mana yang melakukan kecurangan atau berpihak terhadap salah satu pasangan calon, namun mereka percaya bahwa hal itu bisa terjadi menjelang Pilpres 2024 ini. Terima kasih telah menonton!